Pemerintah menyetujui pemberian insentif pajak 0% untuk penjualan barang mewah atau PPNBM yang akan diterapkan bertahap mulai Maret 2021. Dengan ini berarti harga kendaraan bermotor tipe tertentu akan turun dalam waktu dekat karena ada fasilitas pajak 0% untuk mobil baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aitla Gahartarto dalam keterangan resminya Kamis 11 Februari 2021 mengatakan insentif pajak penambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM diberikan kepada mobil dengan kriteria tertentu. Dikutip dari kompas.com, Air Lengga mengatakan relaksasi akan diberikan kepada mobil penumpang 4x2 termasuk sedan dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc yang diproduksi di dalam negeri. Dengan begitu, harga mobil-mobil penumpang kurang dari 1.500 cc rakitan lokal atau berstatus completely not down atau CKD di Indonesia. Dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi diprediksi, akan mengalami penurunan harga hingga puluhan juta rupiah. Di segmen MPV murah, hampir semua kontestan akan mendapat relaksasi yang dimaksud. Misalnya, Toyota Avanza yang saat ini dihargai mulai 200,2 juta rupiah sampai 231,250 juta rupiah. Dengan PPNBM Avanza sebesar 10% dan harga tipe terendah sebesar 200,2 juta rupiah, artinya mobil itu dikenakan PPNBM sebesar 20,20 juta rupiah. Ini merupakan hitungan kasar semata agar terlihat lebih mudah dianalogikan oleh konsumen. Pasalnya, PPNBM dikenakan pada harga mobil dengan status off the road. Sedangkan harga yang ditawarkan modal kepada konsumen sudah terbebani lagi dengan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang dikenakan pemerintah daerah yang nilainya berbeda-beda tiap provinsi di Indonesia. Jadi, dengan estimasi hitungan di atas, kita tinggal mengurangi harga jual dengan PPNBM yakni 200,2 juta rupiah dikurangi 20,20 juta rupiah yang hasilnya didapat 180,180 juta rupiah. Kemudian, berdasarkan perhitungan yang sama, Avanza tipe teratas harganya menjadi 208,125 juta rupiah. Berikut ini merupakan kisaran harga low MPV setelah mendapat PPNBM 0%. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!